Pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama 5 hari, kosan objek wisata Kawah Putih Ciwidei sudah dibuka kembali. Aktivitas kunjungan dan perekonomian warga setempat pun kembali normal setelah sempat terkatung-katung tanpa pemasukan selama proses pemadaman karhu telah berlangsung. Senin siang objek wisata Kawah Putih di Kecamatan Ranca, Bali, Kabupaten Bandung kembali dibuka pasca ditutup selama 5 hari akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda lereng Gunung Patuha sejak Selasa hingga Sabtu pekan lalu. Sejumlah spanduk himbawan bertuliskan dilarang menyalakan api dalam bentuk apapun nampak sudah dipasang oleh pihak perhutani di berbagai titik. Aktivitas di salah satu destinasi wisata favorit wisatawan lokal dan mancanegara ini pun kembali normal setelah api yang membakar seluas 15 hektare lahan selama 6 hari sejak hari Senin pekan lalu berhasil dipadamkan secara total oleh tim Satgas Karhutla Kabupaten Bandung dengan cara manual dan waterbombing oleh helikopter milik BNPB. Menurut salah satu pengunjung asal Manado, Rashid, dirinya sama sekali tidak kecewa menginjakan kakinya di Kawah Putih ini meskipun air kawah tengah surut dan kondisi hutan yang mengelilingi kawah purba tersebut dalam kondisi kering kerontang akibat peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Mas pertama kali kesini gak? Atau udah berapa kali? Ini baru pertama? Baru pertama? Baru pertama kali kesini. Pak ini kan kondisinya suruh terus kemudian juga ada bekas babaran kemarin kan ini kecewa gak sih Pak atau gak secewa ya Pak? Oh enggak, kalau saya enggak. Cuma eksotis. Kalau dilihat kan ini cukup eksotis. Putih, perpaduan antara warna birutok, apa, toska ya. Cukup bagus. Sementara itu menurut klaster manajer Ciwidei Perhutani KPH Bandung Selatan, Isal Putrajaya, pihaknya akan memperketat aturan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kawah Putih. Selain memasang sepanduk larangan membuat api di berbagai titik, pihaknya juga akan membentuk tim patroli khusus yang akan mengedukasi wisatawan. Perhutani juga sudah merencanakan reboisasi atau penanaman kembali pohon yang terbakar pada saat memasuki musim penghujan nanti. Perkuat nanti edukasinya. Kita kan enggak tahu kemarin itu sumbernya apa gitu kan. Bisa aja percikan api dari itu atau untung rokok. Tapi untuk menghindari kelalaian pengunjung, kita edukasi. Kerugiannya berapa? Sebagaimana diketahui pada Senin Pekan lalu, kawasan objek wisata alam Kawah Putih dilanda kebakaran hutan dan lahan, seluas 15 hektare. Api yang terus meluas baru bisa dipadamkan secara total setelah 6 hari kebakaran berlangsung oleh ratusan petugas gabungan yang melakukan proses pemadaman api secara manual dan waterbombing dengan menggunakan helikopter pemadam milik BNPB.